Delapan jurus lingkaran Dewa Jilid 11. Rencana jahat di dekat Wanyu Wandian. Hiat, ciat, terang, terang, dua pasang pedang beradu menimbulkan suara nyaring. Dua orang muda, kakak beradik, menjual permainan kungfu di dekat pintu gerbang utara ibu kota Peking. Dari gerakan kungfu yang mereka perlihatkan, semuanya berdasarkan lima unsur gerakan binatang, seperti kera, harimau, ular, naga, dan belalang yang diubah sedemikian rupa menjadi semacam kiam hoat yang indah dipandang. Peluh membasai dahi dan tubuh mereka. Sungguh pun demikian, harus diakui peluh yang merembes keluar dari pori-pori mereka menambah kegagahan bagi yang laki-laki dan kecantikan asli bagi si gadis muda. Telah lebih dari lima puluh jurus mereka bersilat pedang, gerakan mereka cepat, tangkas, dan menarik untuk ditonton. Plok, plok, plok penonton yang berkerumun di pinggir jalan memberi semangat. Yang menarik perhatian orang banyak, bukan saja permainan silat mereka, tetapi juga ketampanan dan kecantikan mereka berdua. Si pemuda, Lin Nanfeo, mengenakan pakaian berwarna kuning muda, memiliki perawakan yang tegap dengan tarikan dagu seperti kuda mongol, gagah dan berwibawa. Sedangkan si gadis, Lin Suilan, mengenakan baju biru dengan kombinasi putih. Wajahnya bulat telur, hidungnya sangat indah, dan berkulit putih bersih. Keduanya adalah murid-murid Hasin Huasyo dari Shaolin Shi, biara Shaolin. Cui sekalian, kami kakak beradik, memperlihatkan kebodohan dengan menjual silat yang buruk agar bisa membawa ibu kami yang lagi sakit ketabib dan membeli obat. Memohon kebaikan hati Cui sekalian untuk bisa menolong kami, setelah berkata demikian, Nantao menyodorkan sebuah mangkok di depan kaki parah. Penonton Kurang lebih delapan orang melemparkan uang yang lumayan jumlahnya. Di antara penonton yang berkerumun mengelilingi mereka berdua, nampak dua orang pemuda juga turut melemparkan uang ke mangkok itu. Yang menarik perhatian dari dua orang muda ini, yang satu nampak masih muda sekali, tetapi tubuhnya sudah nampak seperti pemuda dewasa, tinggi tegap, dengan alis berbentuk golok, dan matu yang mencorong tajam walaupun sinarnya begitu lembut menyejukan. Yang satunya lagi, berbadan tinggi tegap, rambutnya dibiarkan begitu saja terurai panjang. Dadanya bidang, dan memiliki ketampanan seorang laki-laki sejati. Matanya bersinar tajam, dan yang sangat menarik pada diri pemuda ini, ialah, ia berlengan tunggal. Lengan baju sebelah kiri kosong. Mereka melemparkan lima tel perak ke dalam mangkok kecil. Jumlah yang lebih dari lumayan. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan, lemparan perak itu tidak menimbulkan suara, jatuh begitu saja seperti seekor capung berdiri di permukaan di daun bunga lotis, ringan, dan tidak mengakibatkan gerakan apapun di sekitarnya. Suwilan yang mengambil mangkok itu mengangkat kepalanya dan memandang kepada si pemberi lima tel perak. Terima kasih, katanya. Hatinya mencelos ketika memandang wajah pemuda berlengan tunggal itu. Ia melihat seraut wajah yang begitu tampan dan gagah berdiri tegap dengan lengan baju sebelah kiri berkibar tertiup angin. Pemuda itu tersenyum ramah. Suwilan menjadi tidak mengerti mengapa hatinya menjadi. Berdebar-debar melihat senyum orang itu. Dengan wajah bersemu merah, ia pergi sambil menganggukan kepalanya tanda terima kasih. Hi, 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 gadis secantik dirimu, mengapa menjual silap di pinggir jalan? Mari tunjukkan di mana ibumu, ku jamin dia pasti mendapatkan tabib terbaik di Peking. Tiba-tiba seorang Siu Chai berkata kepada Suwilan, seraya berusaha mencolek pinggulnya. Suwilan melompat cepat sekali mengelak dari sambaran si Siu Chai. Laki-laki kurang ajar, apa mau muswilan menjadi marah sekali. Ia berdiri berhadapan dengan laki-laki yang berpakaian sastrawan. Mengapa marah? Bukankah aku menunjukkan rasa cinta dan ingin menolongmu keluar dari kesusahan? Sayang sekali, gadis yang secantik dirimu, dengan kulit yang putih mulus akan menjadi layu dan kotor karena debu jalan raya. Kon lebih baik tinggal bersamaku di gedung sebelah timur itu untuk menikmati hidup. Hi, 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 betul tidak kawan-kawan? Betul, betul, seharusnya begitu sahut gerombolan berseragam prajurit pengawal kota Kekaisaran Ming. Suwilan sudah tidak bisa mengendalihkan dirinya lagi, ia menyambar pedangnya, dan siap menyerang Siu Chai itu. Nanfeo bergerak mendekati ribut-ribut itu. Lan Mei, adik Lan, sabar dulu, katanya. Mengapa saudara menganggu adikku? Apakah ia melakukan kesalahan dengan sabar Nanfeo? Bertanya kepada Siu Chai itu. Tiga kesalahan yang dilakukan kalian berdua. Satu, mengadakan pertunjukan silat dan memungut derma tanpa izin. Dua, tidak membayar pajak. Dan tiga, karena adikmu terlalu cantik untuk menjual silat di pinggir jalan. Kalian berdua harus ikut kami menghadap Hang Taijian untuk diadili. Maafkan kami berdua, saudara. Kami tidak berdagang. Kami hanya mencari pertolongan dengan menjual sedikit kebodohan kami. Dan kami tidak merasa berbuat salah terhadap pembesar setempat. Maaf kami tidak bisa mengikuti ajakan saudara kata Nanfeo dengan suara tegas. Siu Chai itu menjadi marah sekali. Tiba-tiba ia menggerakkan tangannya, dan, plak, plak, tanpa dapat dilakan, kedua pipi Nanfeo menjadi bengkak-bengkak. Ternyata Siu Chai itu berilmu tinggi. Nanfeo menjadi marah, ada urusan apa sehingga kamu berbuat jahat kepada kami berdua? Manusia bosan hidup? Dih rasakan. Tubuhnya melayang bagai elang menangkap mangsanya, menyerang Nanfeo dengan gerakan yang telengas sekali. Nanfeo tidak manda saja tubuhnya digebuk, ia balas menyerang dengan ilmu tangan kosong Saul Inshi. Namun tidak sampai 20 jurus, Nanfeo sudah terkurung oleh serangan Siu Chai yang bertubi-tubi mengarah kepada bagian-bagian tubuh yang berbahaya. Melihat ini, Suwilan tidak ragu-ragu mencabut pedangnya dan menyerang si Siu Chai. Orang banyak yang tadinya berkerumun, begitu melihat siapa yang menyerang dua kakak beradik penjual silat itu, satu demi satu pergi meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Hanya tinggal pemuda berlengan tunggal dan temannya yang masih tinggal. Tidak mengherankan apabila orang-orang banyak itu pergi meninggalkan keributan dengan tergesah-gesah, karena mereka mengenal siapa Siu Chai itu. Dia adalah tokoh sakti murid terkasih sastrawan iblis pencabut nyawa, dari pantai Pohai. Keberadaannya dan tujuannya berada di ibu kota Peking tidak diketahui. Ia bekerja bagi tokoh rahasia dengan misi rahasia pula. Tokoh rahasia yang dipanggil Bupun Ongya, Chuan yang tidak berkepandayan, ini memiliki pengaruh dan kekuasaan yang sangat besar. Banyak tokoh-tokoh golongan hitam bekerja baginya. Siapa Bupun Ongya ini, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas ilmunya sangat hebat dan kekuasaannya di kalangan pemerintahan juga tidak main-main. Gerombolan ini banyak mengacau sistem pemerintahan Kaisar Yongle dan berusaha menanamkan kebencian di dalam hati rakyat terhadap pemerintahan Kaisar ini. Pekerjaannya adalah merampok, memperkosa, dan merusak banyak sendi hidup rakyat dengan berkedok prajurit dinasti Ming. Siu Chai ini adalah salah satu tokoh pandai yang dipakai oleh Bupun Ongya. Ia berjuluk Swejia Kiongmu, satrawan tampan berhati iblis, namanya Choa Minghong. Sesuai dengan julukannya, ia berwajah tampan, namun hatinya beracun seperti iblis. Orang ini sangat berbahaya, karena selain cerdik, penuh tipu musliat, ilmu silatnya juga lihai. Nanfeo dan Suilan sudah terkurung rapat dan dipermainkan kalang kabut oleh kuampit di tangan Swejia Kiongmu. Sekali-kali tangannya menol pinggul, pipi, dagu, dan terus mendesak untuk menol bagian dada Suilan. Sedangkan kuampitnya menyerang Nanfeo dengan maksud membunuh. Kekurang ajaran Swejia Kiongmu ini membuat Suilan sangat terhina, sehingga ia berlaku dekat. Dengan tidak memperdulikan keselamatannya lagi, gadis ini menyerang kalang kabut. Kalau aku tidak bisa mengadu jiwa dengan manusia jahannam semacam dirimu, percumalah aku hidup. Hiat Suilan menyerang ulu hati Swejia Kiongmu dengan tidak memperdulikan serangan kuampit yang mengarah dadanya. Lanmei, awas teriak Nanfeo sambil berusaha melindungi adiknya dari ancaman kuampit maut itu. Namun sungguh terlambat. Swejia Kiongmu tidak mau membiarkan ulu hatinya ditembus pedang. Ia mengimbangi serangan Suilan dengan serangan yang sangat keci dan kurang ajar. Kuampit di belokan, bukan mengarah ke dada, tetapi bagian tubuh yang paling rahasia dari seorang gadis. Dalam situasi seperti ini, naluri kegadisan Suilan lebih banyak bereaksi untuk menanggapi serangan daripada menggunakan taktik kung fu. Dengan gerak refleks seorang gadis, ia menutup bagian itu dengan kedua tangannya. Pada saat itulah, tangan kiri Swejia Kiongmu bergerak menuju bagian dadanya. Manusia-manusia Jahanam kembali mengganas dan mengganggu kehidupan rakyat. Rasakan ini tiba-tiba sebatang piau berbentuk bintang meluncur cepat sekali. Ke arah tangan Swejia Kiongmu. Terang, kuampit di tangan Shou Chai ini menangkis. Betapa terkejutnya dia ketika merasakan tangannya kesemutan. Tetapi ia tidak memiliki kesempatan untuk berpikir lama lagi sebab dengan cepat sekali Shou Chia Kiongmu harus mengerahkan gingkangnya yang istimewa ketika merasakan hawa pedang yang dingin menyerang bagian keningnya. Manusia bosan hidup dari mana berani berurusan dengan Swejia Kiongmu? Ini aku, memangnya hanya kau yang bisa menakut-nakuti orang. Manusia kurang ajar semacam dirimu mana ada harganya mengenal aku. Sahut seorang gadis yang tiba-tiba sudah berdiri di hadapan si Shou Chai. Seorang gadis berbaju kuning berusia kira-kira 18 tahun. Kawan, kawan, ayo tangkap pemuda itu kalau melawan bunuh saja, sedangkan yang gadis ringkus saja dan akan kita bawa menghadap Hang Taijin, biar aku sendiri yang menaklukan bida dari cantik baju kuning ini. Belum habis ia berucap, ia telah melancarkan tiga serangan yang sangat berbahaya dan curang. Manusia curang, buaya kurang ajar, rasakan ini maka terjadilah pertarungan sengit antara Swejia Kiongmu dengan gadis itu. Namun sungguh di luar dugaan si gadis, ternyata Swejia Kiongmu memiliki kung fu yang jauh lebih tinggi dari kepandainya. Tidak sampai 25 jurus, si gadis baju kuning sudah terdesak hebat sekali. Ia hanya bisa melindungi tubuhnya dari serangan-serangan cabul, dan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Ha, ha, ha hari ini sungguh hari yang penuh keberuntungan, sekali jaring, bisa mendapatkan dua bida dari ia yang cantik-cantik. Nanfeo sudah mendapat luka di sana-sini, sedangkan adiknya tidak memiliki daya untuk melawan ketika tangan-tangan kasar memakai kesempatan mengerayangi tubuhnya. Sedangkan si gadis baju kuning, juga dipermainkan begitu rupa oleh Swejia Kiongmu, sehingga kehabisan tenaga dan hampir roboh. Ketika tangan Swejia Kiongmu hendak mengerayangi bagian dada si gadis baju kuning yang sudah tidak berdaya itu, tiba-tiba ia merasakan sambaran hawa yang sangat kuat menghalau tangannya. Iiha. Ia berseru terkejut. Belum habis pengaruh. Arus hawa sakti yang menyerang Swejia Kiongmu, tiba-tiba di samping gadis baju kuning itu telah berdiri seorang pemuda berlengan satu. Wajahnya angker berwibawa, dan sorot matanya mencorong bagaikan pedang pusaka. Nona beristirahatlah, biarlah aku menghadapi buaya gelak ini. Swejia Kiongmu, hatimu benar-benar busuk dan kotor seperti iblis. Manusia semacam dirimu layak untuk dibasmi supaya tidak mengotori bumi lagi. Bangsat buntung, berani kau menganggu kesenanganku dengan ganas, ia menyerang. Tetapi entah bagaimana, sebelum ia dekat dengan tubuh orang itu, tiba-tiba, plak, plak, plak. Ia merasakan pipinya panas seperti terbakar ketika dihantam dengan lengan buntung pemuda itu. Ia menjadi beringas, dan dengan menggunakan kuampitnya, menyerang dengan ilmu simpanannya. Ia bergerak seperti orang menulis huruf-huruf di angkasa, dan setiap gerakan mengeluarkan bunyi seperti pisau ukir yang menyentuh batu-batu granit. Inilah ilmu silat yang dinamakan hobi cuansu, pena api menembus awan. Ilmu yang telah mengangkat namanya menjulang di dunia persilatan, dan selamanya ini hanya segelintir orang yang dapat bertahan melawan ilmu ini. Pemuda berlengan buntung itu berdiri seenaknya. Matanya berkeredepan menatap perkembangan ilmu hobi cuansu. Rambutnya yang dibiarkan terurai itu berkibar-kibar tertiup angin. HMM, dan dengan sebatang ranting kering di tangan kanan, pemuda ini bergerak menghadapi serangan ilmu hosikisan. Sedangkan lengan kiri yang kosong itu, bergerak seperti kebutan dan kadang-kadang menjadi seperti toya pendek, sebentar kaku, dan di lain saat berubah lemas. Lengan kosong ini digerakkan dengan pengaturan tenaga sinkang yang bukan main hebatnya, menjadi ancaman serius bagi ilmu kswejia kiongmu, sebab ia bergerak seperti bayangan yang mengikuti kemana saja kuampit si syu yu chai itu bergerak. Melihat ilmu hobi cuansu yang dimainkan oleh kswejia kiongmu, pemuda buntung ini sangat kagum. Perkembangan gerakannya sangat lihai dan dasyat. Ilmu silat yang bagus. Sayang tidak diimbangi dengan tenaga murni dan moral yang cukup, sayang. Sungguh sayang kata pemuda buntung itu menyesalkan. Banyak bacot, bersiaplah untuk mampus katanya marah sekali. Maka terjadilah pertempuran yang dasyat. Benturan tenaga sakti dari kuampit dan ranting itu menimbulkan suara runcing yang menusuk telinga. Kuampit di tangan si syu yu chai bergerak seperti ular yang gesit sekali dan luar biasa hebatnya. Tetapi ranting di tangan si pemuda buntung itu dapat menguasai dengan baik, sedangkan lengan kosong kerap kali membuyarkan desakan tenaga sakti yang disalurkan di ujung kuampit. Memang kswejia kiongmo adalah buaya yang suka mengumbar hawa nafsu di mana-mana. Tidak terhitung sudah berapa banyak wanita yang menjadi kurbannya. Tidak peduli itu istri orang lain, perawan, wanita sedang mengandung, bahkan anak-anak gadis di bawah umur, asal ia mau, ia akan berusaha mendapatkan dengan care apapun. Tetapi kali ini, ia menemukan batunya, karena yang dihadapi adalah seorang pendekar gem lengan, yang sudah matang dan tinggi ilmu silatnya, pendekar lengan tunggal si dehu. Belaar. Untuk sekian kalinya, lengan kosong dehu membuat kswejia kiongmo terhuyung-huyung. Ia semakin lemah dan pening menghadapi gempuran pendekar lengan tunggal ini. Kawan, kawan, ayo cepat bantu aku menghabisi manusia buntung ini serunya kalang kabut. Tetapi ia terperanjat, karena tidak ada seorang pun yang maju membantunya. Ketika ia menengok ke samping, nampak pemandangan yang sangat mengejutkan hatinya, seluruh orang-orangnya tertotok seperti patung hidup. Dan lucunya, semua tertotok dengan posisi yang berbeda-beda, ada berdiri sambil memegang golok dengan posisi menyerang, ada yang menggeletak di tanah sambil menyeringai, ada pula yang seperti kerap menari. Dia tahu keadaan. Pemuda buntung ini saja tidak bisa diatasi, apalagi masih ada pemuda remaja, teman si buntung, yang berdiri di samping Nantfeo, Suwilan, dan gadis berbaju kuning menonton ia dipermainkan oleh si pendekar buntung. Melihat sinar mata pemuda remaja itu saja, ia dapat menduga bahwa ia bukan manusia sembarangan. Ia berpikir, agaknya pemuda remaja ini yang membereskan teman-temannya. Siapakah kau, mengapa usil menganggu urusan prajurit-prajurit pemerintah Ming yang sedang menjalankan tugasnya? Apakah kamu sekalian ingin memberontak? Prajurit-prajurit pemerintah tidak ada yang menjalankan tugas untuk mengurang ajari gadis-gadis. Di bawah pimpinan komandan yang mana kamu bekerja, hei buaya darat tiba-tiba gadis baju kuning itu maju ke depan sambil bertolak pinggang dan mendamprat ke sweja kiong mau habis-habisan. Ingin memberontak apa? Dasar penjahat berkedok prajurit, asal buka mulut dan omong tidak karuhan. Tiba-tiba si gadis bersuit nyaring memberi tanda. Dan dari kejauhan terdengar derap kaki kuda yang berjumlah besar mendekati tempat itu. Kagetlah sweja kiong mau ketika melihat gerakan pasukan kuda langit Jenderal Gambing mendekati tempat itu. Tidak ayah lagi ia membebaskan totokan teman-temannya, dan secepatnya mengajak mereka melarikan diri dari tempat itu. Aku tidak ada waktu berurusan dengan pasukan kota Jenderal Gambing, tapi urusan ini tidak akan berhenti sampai di sini, tunggulah pembalasan kami. Hei, jangan lari si gadis baju kuning mau mengejar, tetapi dehu menjegahnya. Nona, musuh sudah melarikan diri, amat berbahaya bagi keselamatan Nona apabila Nona memaksa mengejarnya. Darah ini tidak jadi mengejar, dan begitu menoleh ke samping kiri, ia melihat seorang komandan prajurit kota datang mendekatinya. Gan Shio Chia, apakah ada sebuah tugas penting yang hendak Shio Chia sampaikan? Sung Chiang Kun, segerombol orang yang mengaku dan menyamar sebagai prajurit-prajurit pemerintah Ming mengacau, menganggu anak gadis orang, dan merusak ketentraman kota Peking. Mereka mengaku memiliki hubungan dengan seorang pembesar yang dipanggil, Hotai Jin. Apakah Sung Chiang Kun mengenal pembesar ini? Maafkan Shio Chia, saya tidak mengenal dan tidak pernah mendengar ada seorang pejabat istana yang dipanggil Hotai Jin. Dimanakah mereka saat ini? Mereka melarikan diri ke jurusan selatan. Baiklah Shio Chia, saya akan mengejar dan memeriksa keadaan di daerah itu. Dengan tangkas, komandan setengah tua itu melompat ke atas pelana kudanya, dan larilah pasukan berkuda itu dengan cepat untuk mengejar gerombolan prajurit pemerintah Ming ke arah selatan kota Peking. Cui Tai Hiap dan Gan Li Hiap, terima kasih atas pertolongannya. Saya, Lin Nanfeo dan adikku Lin Suilan, berhutang budi kepada Cui, kami akan ingat dan mencoba untuk membalasnya. Dehu tersenyum melihat kegagahan dan kesopanan Nanfeo. Sudahlah saudara Nanfeo, jangan berbicara soal budi, sudah sepantasnya kita orang-orang petualang saling membantu bila mana diperlukan. Jangan panggil kami Tai Hiap, panggil saja namaku, si Dehu dan ini adik angkatku, Zeng Yang Jing. Kami berharap ibumu akan segera mendapatkan pengobatan dan sembuh dengan cepat. Titik. Sekarang kami akan melanjutkan perjalanan, sampai jumpa. Kata Dehu. Tai Hiap Suilan mendekat Dehu dan Yang Jing, matanya agak gugup memandang kepada mereka berdua, terutama kepada Dehu. Beberapa detik ia tidak tahu apa yang hendak ia ucapkan. Hatinya dipenuhi oleh perasaan aneh ketika bertatap muka dengan Dehu, dan perasaan ini membuatnya tambah gugup dan tidak sanggup berbicara untuk beberapa detik. Nona Suilan, apakah ada sesuatu yang bisa saya tolong tanya Dehu Sopan? Terima kasih untuk pertolongannya, katanya lirih dan hampir tidak terdengar. Sedangkan gadis baju kuning yang dipanggil Gansho Chia itu memandang Dehu dan Yang Jing kagum. Ia menyaksikan sendiri betapa Yang Jing bergerak-gerak dengan langkah yang aneh dan membagi-bagi totokan ke arah peluhan prajurit yang mencoba membekuk dirinya dan kakak beradik itu. Semua bacokan pedang, golok, dan tombak tidak ada satupun yang bisa menyentuh tubuh pemuda remaja ini. Ia seperti melangkah perlahan dan senaknya, namun betatapun cepatnya sabetan senjata tajam yang mengarah dirinya, semuanya menyabet angin. Kemudian entah dengan care bagaimana dan dengan ilmu apa, tiba-tiba seluruh prajurit palsu itu berhenti bergerak dengan posisi-posisi yang mengundang tertawa, karena lucu dan mengelikan. Cui Tai Hiap, terima kasih untuk pertolongannya. Memang akhir-akhir ini banyak gerombolan yang mengaku prajurit pemerintah merong-gerong ke tentraman kota dan menghasut rakyat untuk membenci pemerintahan Kaisar Yongle. Ayahku, Jenderal Gan Bing, akan sangat bergembira apabila Cui bisa menyumbangkan tenaga untuk membantu kami. Ah, Gan Sio Chai Putri Jenderal Gan Bing, maafkan apabila metu kami buta dan tidak melihat Putri Jenderal Besar yang datang menolong dua kakak beradik itu, kata Dau dengan sikap menghormat. Iiha, memangnya yang jenderal itu aku? Pakai hormat-menghormat segala. Panggil saja aku, Gan Juwan Ai. Tidak pakai, Sio Chia, Sio Chayan. Memangnya aku tidak layak berteman dengan orang-orang Wulin? Yang Jing tersenyum melihat tingkah jenaka dan keterbukaan Gan Juwan Ai. Matanya memandang seperti orang dewasa melihat anak bengal di depannya. Gan Cici, Jenderal Gan Bing sudah terkenal di seluruh pelosok negeri, bagaimana kami bisa bersikap semibrono terhadap puterinya? HMM, Gan Cici, HMM, ini baru enak didengar dan akrab, tidak pakai Sio Chia. Kamu memanggilku Cici, berarti kamu lebih muda dariku. Kuduga umurmu sudah 16 tahun, dan aku lebih tua 2 tahun, maka aku harus memanggilmu, Jing Ti. Gan Cici, bukan 16, tapi 13 tahun, kata Yang Jing yang menjadi merah mukanya. Juwan Ai terbelalak tidak percaya bahwa Yang Jing baru berumur 13 tahun. Memang Yang Jing sudah seperti seorang pemuda, pembawaannya sederhana, nampak dewasa, dan badannya tegap. Sio, E.E.H., Juwan Ai, bukannya kami tidak menghargai ajakanmu untuk berbakti bagi negara, tetapi kami memiliki keperluan lain saat ini. Hari ini kami harus melanjutkan perjalanan. Kalian sepertinya datang dari jauh ke ibu kota Peking. Dan kelihatannya kalian tidak paham betul dengan ibu kota. Kalau boleh saya bantu, akan kutunjukkan tempat atau tujuan yang kalian cari, kata Juwan Ai. Jing Ti ingin mengunjungi beberapa tusuguan, perpustakaan, negara yang menyimpan buku-buku kuno, baik sastra ataupun sejarah. Dia ingin menggunakan waktunya untuk membaca di sana. Entahlah, kami tidak tahu apakah ada tusuguan semacam itu di ibu kota Peking. Ada beberapa yang bisa dikunjungi, seperti San Longguan, Hong Tiguan, Sung Mingguan, dan Kuang Mingguan. Tetapi sebuah tusuguan yang paling terkenal dan paling rahasia adalah Wenyuandian, Ruang Sastra Agung. Yang satu ini terlarang bagi semua orang, karena tusuguan ini dikhususkan untuk Hong Siang, Kaisar, yang terletak di antara Qiang Qinggong, Istana Kemurnian Surga, dan Qiang Qingmen, Gerbang Kemurnian Surga. Yang Jing sangat tertarik sekali mendengar. Keterangan Juwan Ai, hatinya menjadi berdebar-debar, karena ingin sekali melihat tusuguan milik Kaisar Yongle. Wenyuandian inilah yang menjadi tujuan Yang Jing pergi ke Peking. Mengapa Dahu dan Yang Jing ingin pergi ke Wenyuandian? Ada apakah di dalam perpustakaan Kaisar Yongle, dan apakah sesungguhnya yang dia cari? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita perlu mundur tiga tahun ke belakang. Sudah diceritakan di bagian depan, bahwa Dahu yang luka parah di bawah oleh Li Aseng naik ke tempat kediamannya, kuil tempat makam Zhang Sanfeng, pendiri Wudang Bai. Di tempat inilah Dahu dirawat oleh Li Aseng dan Yang Jing. Sesungguhnya Yang Jing inilah yang merawat Dahu sampai sembuh dari luka-lukanya. Sedangkan, Li Aseng dengan segenap kekuatan dan pengetahuannya berusaha memulihkan ketua Wudang Bai yang terluka sangat parah. Ketua ini dirawat khusus di suatu tempat yang disebut Zizhuyuan, Taman Bambu Ungu, yang terletak berhadapan dengan makam Zhang Sanfeng. Dengan bantuan Sinkang, obat-obatan, dan tusuk jarum, setelah lebih dari tiga bulan, Chen Tai Sifu berhasil ditolong. Kungfunya tidak sampai musnah tiga perempat bagian. Bulan keempat, setelah sebulan ia berlatih bersama Li Aseng untuk menyempurnakan kungfunya, Chen Tai Sifu baru turun gunung dan kembali ke Wudang Bai. Demikian suatu pagi Li Aseng memanggil Dahu dan Yang Jing. Dahu, tahukah kau mengapa aku menghendaki kamu dirawat di sini? Tecu, tidak mengerti Li Pek, Pek, Paman Li, cuma Tecu berasakan bahwa Tecu sudah sembuh betul dan sudah mulai biasa menggunakan lengan kanan saja. Dahu, apakah kamu pernah mendengar sifat-sifat ilmu gabungan yang diciptakan oleh Zhang Sanfeng, guru besar kami, dan si Kuang Ming Tai Hiap dari Tien San, guru besar perguruanmu ketika mengakhiri riwayat Chuyung, si penciptalan Wu Poh Wai Guge. Tecu, tidak paham sama sekali, Li Pek, Pek. Karena peristiwa itu menjadi rahasia besar di Tien Sanfeng yang tidak pernah terkuat. Li Aseng mulai menjelaskan. Ilmu gabungan antara Kongmenkuan, jurus pintu gerbang kehampaan, dan Ksinglongguan Sandongkuan, naga sakti membuka goa, bersifat merusak, memusnahkan, dan membinasakan. Ketika ilmu itu dipergunakan, lawan akan mengalami kebinasaan secara mengerikan dengan isi dada luluh lantak dan otaknya berhamburan karena gelombang tenaga sakti seperti naga mengamuk yang keluar dari pintu kehampaan dan menghancurkan segala sesuatu yang ditemui. Sifat kedua dari ilmu gabungan ini, seluruh tenaga sakti dan perkembangan jurusnya, akan menjadi sempurna apabila dimainkan dengan tangan kanan saja. Oleh sebab itu, pada waktu menempur Chuyung, baik Seng Sanfeng maupun si Kuang Ming Tai Hiap hanya mempergunakan. Tangan kanan secara silih berganti. Seng Sanfeng membuka goanya, si Tai Hiap mengeluarkan naga saktinya. Sangat dasyat, namun tersembunyi sifat liar dan ganas, seperti naga sakti yang liar dan penuh dengan nafsu membunuh. Tiga tahun setelah Chuyung binasa, Seng Tai Sifu dan si Tai Hiap mengetahui bahwa salah satu keturunan Chuyung yang disebut-sebut sebagai yang terpandai dari seluruh keturunan Chuyung bahkan konon dikatakan lebih pandai dari Chuyung sendiri, telah berhasil menyempurnakan Lanwu Pohuai Guge. Cuma, sayangnya, keturunan yang satu ini lebih jahat dari Chuyung. Ia tidak bisa muncul di dunia persilatan, karena ia belum berhasil membuat Lanwu Pohuai Guge lebih liai dari ilmu gabungan ciptaan Seng Tai Sifu dan si Tai Hiap. Dia melatih cucu buyutnya dengan ilmu Lanwu Pohuai Guge yang sudah mencapai taraf Pamungkas. Duhu, sebelum Seng Tai Sifu dan si Tai Hiap meninggal dunia, mereka menyimpan sebuah kitab kecil yang ditulis oleh si Tai Hiap yang berisi ilmu gabungan yang sudah disempurnakan oleh mereka dan menjadi ilmu yang disebut, Senlong Ki Yang Ksingkong Men, Dewa Naga Mendobrak Pintu Kehwampaan. Pesan mereka adalah ilmu ini harus diturunkan kepada salah seorang murid Tien San Bai atau Wudang Bai, seorang yang memiliki tulang yang bagus dan berbakat, dan hanya memiliki lengan tunggal. Duhu, inilah Senlong Ki Yang Ksingkong Men, masuklah ke Zizhuyuan, baka dan renungkanlah. Tiga hari kemudian, aku akan membantumu berlatih ilmu itu. Mendengar penuturan Li Aseng dan penentuan dirinya sebagai ahli waris Senlong Ki Yang Ksingkong Men, membuat metode hu berkaca-kaca. Kalau ia tidak cepat mengerahkan sinkangnya, kemungkinan ia akan menangis terseduh-seduh karena saking terharunya. Tiga hari kemudian, Li Aseng dan Yang Jing sudah menunggu dehu keluar dari Zizhuyuan, tempat menyepinya selama tiga hari-tiga malam tanpa air dan makanan. Dehu keluar dari ruangan itu, wajahnya nampak berbeda dari tiga hari yang lalu, dan matanya mencorong lebih tajam daripada tiga hari yang lalu. Apa yang terjadi? Selama tiga hari tiga malam itu, pengaruh ilmu Senlong Ki Yang Ksingkong Men sudah berada di otaknya, dan tanpa ia sadari, ia telah menjiwai sinkang tingkat tinggi melalui penyerapan dari ilmu yang ia renungkan. Dehu berlututlah, engkau harus bersumpah bahwa engkau akan mempergunakan Senlong Ki Yang Ksingkong Men untuk membela keadilan dan menentang kejahatan, bukan untuk berbuat jahat, bersumpahlah. Kata Li Aseng sangat berwibawa. Dehu berlutut, hari ini aku dehu, demi tian, akan mempergunakan Senlong Ki Yang Ksingkong Men sebagai ilmu untuk membela yang lemah dan menegakkan keadilan, menentang kejahatan. Apabila, aku, dehu mempergunakannya untuk tujuan kejahatan, terkutuklah aku, dan seluruh keturunanku. Li Aseng tersenyum mendengar sumpah itu. Dan mulai saat itu, dehu di bawah bimbingan Li Aseng, tekun memperlajari Senlong Ki Yang Ksingkong Men. Sedangkan Yang Ksingkong, setiap pagi, sebelum matahari terbit, Li Aseng mengharuskannya duduk bersilat telanjang bulat dengan posisi seperti Zheng San Feng berbaring di makamnya. Pada saat matahari mulai memancarkan sinarnya, Li Asengkong menyuruh bocah itu mencabuti rumput-rumput yang tumbuh di sekitar makam. Namun Kero mencabutnya berbeda dengan Kero biasa. Zheng Yang Jing harus menggunakan dua jari kakinya untuk mendorong sebuah rumput tanpa mengeluarkan akarnya apabila ia bergerak ke arah timur laut, dan mencongkel dengan dengan kelingking kiri apabila bergerak ke arah barat laut tanpa menyentuh daun rumput. Ada lima unsur gerakan dengan perkembangan 147 langkah yang memiliki kecepatan, perubahan dan tenaga yang berbeda-beda. Dilihat sepintas, gerakan mencabut rumput tanpa menggunakan tangan ini seperti langkah-langkah biasa. Sebentar-sebentar Li Asengkong berkata, Wui Yueh Ming Busa Ching, tidak bertindak, tidak memiliki seperti candera prathabodhisattva, biarkan kakimu bergerak menurut rahasia ketenangan, kosong namun bergerak seperti angin. Bocah itu bergerak mengikuti petunjuk itu. Dan lihat, ia seperti tetap di tempat semula, Wuih Kong Menkuan. Seru si kakek, arahkan pikiranmu ke pintu gerbang kekosongan, dan Ye U Menkuan, ikutilah ke dalam inti gerakan di sekitarmu. Yang Jing membuat gerakan seperti seekor belut di pusaran air, tubuhnya nampak diam, namun terdengar suara, Wus, SST, Wus. Dalam waktu kurang dari 4 detik, ia telah melakukan 18 gerakan yang kecepatannya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Waktu tubuhnya berhenti pada posisi tulang belakang mendungak ke langit, si kakek melanjutkan dengan perkataan, Tai Yu Wuxing Kim Pu, ambil dan menyatulah dengan 5 unsur terbesar yang bergerak di sekitarmu. Kali ini gerakan Yang Jing terlihat lamban, kadang kaki kiri melebar ke belakang dan kaki kanan ditekuk sejajar dengan-dengan tanah, Sedangkan tubuhnya berada pada satu garis lurus dengan badannya, sehingga seperti seekor naga bertapa. Tiba-tiba ia melesat sejauh tiga tombak, dan bergerak membentuk bintang. Tubuhnya tetap dalam posisi seperti itu, tetapi kakinya bergerak ringan seperti kapas tertiup angin. Li Aseng menangguk-anggukan kepalanya, tanda dia puas sekali. Tiba-tiba si kakek berseru nyaring, Jiugong Sibetui, 18 tiang 9 istana. Yang Jing menatap matahari, kaki kanan diangkat, tiba-tiba tubuhnya melesat ke sembilan arah membentuk lingkaran-lingkaran kecil sebanyak sembilan kali. Jing ZHI berhenti sejenak salurkan tenaga ke arah pinggul. Demikian si kakek menjelaskan. Inilah inti sari Beng Pao Heng Biwon ciptaan Zheng Xianfeng. Ilmu langkah ajaib ini menjadi unsur inti ilmu silat Zheng Sanfeng yang belum muncul di dunia persilatan, karena ia menjiwai ilmu ini pada waktu usianya sudah sangat tua. 147 langkah dewa ini disebut Sendebu Futuidang yang atau langkah dewa mendorong samudera. Inti pokok ilmu ini terletak pada pemahaman bahwa apabila seseorang melepaskan diri dari gerakan, ia berada dalam posisi intentional actions. Ia memiliki kemampuan untuk mengambil benefit dari segala sesuatu yang bergerak di sekelilingnya. Mengambil perubahan gerakan untuk mencapai harmoni secara wajar. Zheng Yang Jing seolah tidak bergerak pada saat menggunakan Sendebu Futuidang yang diam di tempat, tetapi sesungguhnya ia telah bergerak secepat perubahan angin dan menyatu dengan perubahan lima unsur di sekitarnya. Menyatu dan harmoni dengan gerakan di sekitarnya. Jing Zhe, demikian suatu pagi Li Aseng berujar, setiap engkau melangkah menurut Sendebu Futuidang yang, ingatlah bahwa semua gerakan harus harmoni dan menyatu dengan gerakan di sekitarmu. Yang Jing memandang wajah Li Aseng, matanya bersinar begitu terang menandakan ia memiliki otak yang luar biasa cerdas. Dengarkanlah apa yang dikatakan Zheng San Feng. Meletakkan 30 jeruji menjadi roda ada ruang kosong di tiap-tiap jeruji. Kosong, diam, bersatu dengan gerakan angin yang dihempaskan roda-roda. Meletakkan tanah liat, membuat guci. Ada ruang kosong di antara tangan tukang guci dan guci. Kosong, diam, bersatu dengan gerakan angin membentuk guci. Sendebu Futuidang yang, langkah dewa mendorong samudera. Tidak bergerak, diam, kosong membuka samudera. Membentuk lingkaran, mengejar rombak. Jing Zhi, mengertikah kamu? Kongkong, apakah artinya tidak bergerak, diam, kosong membuka samudera, membentuk lingkaran, mengejar rombak. Seperti naga yang mendekam. Seolah ia diam, kosong dan tidak bergerak. Namun sesungguhnya di dalam seluruh tubuhnya sedang terpancar kekuatan maha dasyat yang bisa mencuat bagai gulungan ombak yang menggulung samudera, demikian Li Aseng menjelaskan. Tiga tahun mereka berada di puncak kumudang San menggembeleng diri. Suatu hari Li Aseng memanggil mereka berdua. Doho, Jing Zhi. Tiba saatnya kalian harus turun gunung. Doho perlu pergi ke Tian San untuk melihat bagaimana keadaan perguruan saat ini. Karilah kesempatan untuk menyelidiki, di mana sifumu menyembunyikan sentan lek lingkuan, aku khawatir kitab itu terjatuh ke tangan orang jahat. Jika sudah begitu, maka akan gegerlah dunia persilatan karena kemunculan penjahat satu lagi yang berilmu sukar dilawan. Jing Zhi, betapa inginnya kongkongmu ini menemanimu ke Wenyuandian, Gurung Gobiye dan Kesaolinshi untuk sekedar membaca buku. Tetapi kali ini, kongkong sudah tidak bisa turun gunung karena aku sudah terikat sumpah. Pergilah dengan Doho, biarlah ia menemanimu ke tempat-tempat itu. Ingat baik-baik pesan kongkong. Nah sekarang, pergilah. Li Aseng tiba-tiba berkelebat dan tahu-tahu pintu masuk ke Zizhou Yuan terkunci rapat. Kongkong, yang Jing menitikan air mata. Ia maju mendekati pintu Zizhou Yuan dan berlutut di depannya. Kongkong, Jing tidak akan mengecewakan kongkong. Jing akan memenuhi cita-cita kongkong. Mulai hari ini cita-cita kongkong menjadi cita-cita Jing, akan Jing ingat pesan kongkong dan kusimpan hati Jing yang terdalam. Selama tinggal kongkong. Doho tidak kuat menahan air matanya, ketika mendengar apa yang dikatakan Yang Jing dalam usianya yang masih sangat muda itu, 13 tahun. Demikianlah dalam pengembaraan, sampailah mereka di ibu kota Peking, dan pada saat yang tepat bisa menolong Nanfeo, Suilan, dan Juwen Ai dari Malapetaka. Setelah mengucapkan terima kasih, Doho mengajak Yang Jing meninggalkan tempat itu untuk menuju ke tempat yang tidak akan pernah diduga oleh Juwen Ai, Wenyuan Diantus Huguan, perpustakaan pribadi Kaisar Yongle. Mereka berjalan perlahan-lahan seperti seorang pelancong saja. Ketika sampai di dekat Kiang Kinggong, istana kemurnian surga, Doho mengajak Yang Jing mencari penginapan karena hari sudah menjelang malam. Mereka menyewa sebuah kamar. Penginapan itu sangat ramai, banyak orang datang bukan hanya menyewa kamar tetapi sekedar untuk mampir di ruang tengah untuk berjudi. Di bagian samping hotel, terdapat gedung yang terpisah yang berbentuk buah apel yang terbelah dua. Lampunya tidak terlalu terang, tetapi ramai pengunjungnya. Terdengar suara musik dari sana. Inilah gedung yang dinamakan Tianmi Gongdian, istana madu. Doho dan Yang Jing menjadi tertarik untuk melihat-lihat. Mereka masuk, disambut oleh banyak wanita cantik dengan wangian yang menusuk hidung. Mereka menyambut dengan lemah gemulai. Apakah Kongcu membutuhkan hiburan malam ini? Tianmi Xianghui, Tianmi Hongli, dan Tianmi Xiao Niao masih belum ada yang menyewa. Yang Jing menjawab, aku mau melihat Tianmi Xiao Niao, burung madu kecil. Oh Kongcu ternyata pandai memilih. Bagaimana dengan Kongcu ini kata gadis berbaju kembang-kembang hijau kepada Dahu? Sama, aku juga mau Tianmi Xiao Niao. Hai, 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 satu untuk dua wah, bisa repot si Xiao Niao malam ini mengapa tidak memilih Tianmi Hongli, bunga madu li merah? Ia juga bagus dan pandai? Baiklah, berikan aku Hongli itu, kata Dahu sambil tersenyum. Kongcu tinggal di kamar nomor berapasan Wu Wu, 355. Kembalilah Dahu dan Yang Jing ke kamar mereka. Hu Koko, kalau sudah bosan dengan Hongli, kita tukaran, bisa kuberikan Xiao Niao, kalau sudah begini, muncul sifat kanak-kanak Yang Jing. Tidak sabar mereka menunggu pesanan mereka. Tidak lebih dari sejam, pintu kamar ada yang mengetok. Buru-buru Yang Jing. Melompat dan membukakan pintu. Dia melihat dua perempuan cantik berdiri di depan pintu. Yang satu berpakaian merah dan yang satunya berpakaian kuning emas. Bajunya tipis-tipis saja tanpa baju dalam sehingga tampak seperti telanjang saja. Yang Jing melongo melihat mereka, dan sekali pandangnya membalikan muka dan tidak berani menengok lagi. Dahu menjadi terheran-heran, mana burung kecilnya, dan mana yang berbulu merah Yang Jing tidak menjawab, tetapi telunjuknya menuding ke arah pintu. Dahu cepat melompat dan menuju ke pintu masuk. Begitu melihat, ia menjadi terkejut, dan dengan cepat membalikan tubuhnya dan tidak berani menengok lagi. Kedua perempuan itu masuk ke kamar dan menutup pintunya. Dengan suara yang lemah-lembut salah seorang berkata, Selamat malam Kong Chu, namaku Xiao Niao, dan ini Hong Li. Mendengar ini, seperti dihantam oleh sejuta senjata, Dahu dan Yang Jing menyambar pakaiannya dan secepat angin mereka menghilang dari kamar itu melalui jendela. Dua perempuan menjadi terkejut dan berteriak-teriak, Hantu, hantu, hantu buntung, kedua bayangan itu berkelebat makin cepat, Gerakan seperti siluman malam, cepat sekali dan menuju di bawah kolong jembatan dekat sekali dengan kiang kinggong. Kukoko, kenapa burungnya seperti itu Dahu? Tertawa terpingkal-pingkal melihat Yang Jing gugup dan mukanya merah seperti udang direbus. Iihah, perempuan-perempuan itu sungguh tidak tahu malu, Masuk kamar laki-laki dengan pakaian seperti siluman, kata Yang Jing. Ha, 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 bukankah kamu memesan burung kecil? Yang baju kembang-kembang itulah si burung kecil kata Dahu sambil tertawa terpingkal-pingkal Sampai tubuhnya menungging seperti kelajeng king. Hai, 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 bukankah Hukoko juga mau burung li merah? Nah, yang baju merah itulah si Hong Li, keduanya tertawa terbahak-bahak, merasa geli atas kejadian di kamar hotel itu. Akhirnya, mereka mengambil keputusan untuk tidur di bawah kolong jembatan. Tengah malam, mereka bangun karena mendengar dua orang berbisik-bisik. Suara itu pelan sekali, namun sudah keras di telinga Dahu dan Yang Jing. Ada pertemuan dengan Bupun Ongya dan Selir Ketujuh, kita harus ke sana, karena ada tugas khusus yang akan diberikan Bupun Ongya kepada kita. Di mana? Di mana apanya? Pertemuannya? Di samping Wonyuwandian. Yang Jing saling pandang dengan Dahu. Dengan gingkang yang luar biasa hebatnya, mereka mengikuti dua bayangan yang bergerak cepat menuju gedung Wonyuwandian. Dua bayangan itu gesit sekali, menandakan mereka bukan orang sembarangan. Di tempat yang gelap, dua bayangan itu menanti kedatangan orang yang mereka sebut Bupun Ongya dan Selir Ketujuh. Yang Jing dan Dahu, berkelebat masuk ke dalam Wonyuwandian Tushuguan, perpustakaan pribadi Kaisar Yongle. Keduanya mendekam di antara kitab-kitab yang berjajar rapi di situ dekat jendela yang tinggi. Keduanya melihat seorang yang berkelebat mendekati ruang samping Wonyuwandian yang gelap gulita itu. Sebentar kemudian, seorang wanita cantik sekali juga berada di tempat itu. SST, waktu kita sangat singkat. Dengarlah, kita harus menjalankan dua rencana. Rencana pertama kalau gagal, maka rencana kedua harus dijalankan. Aku sudah meminta Pohai Toat Beng Lomo, iblis tua pencabut nyawa dari Teluk Pohai, dan Chong Duan, ulat seribu racun, untuk menghabisi hidup Kaisar Yongle yang sedang berburu besok. Apabila ini gagal, rencana kedua yang harus dijalankan. Kalian berdua pergi ke kamar Selir Kedelapan, nanti Selir Ketujuh akan membantu masuk, kemudian perkosalah Selir Kedelapan. Pada saat Kaisar Yongle pulang berburu, para Taekam akan memberi laporan bahwa Jenderal Ganbing melakukan hubungan gelap dengan Selir Kedelapan. Demikian, kerjakan dan pertemuan bubar. Tiga orang itu berkelebat pergi dengan cepat meninggalkan Selir Ketujuh yang berjalan masuk ke istana. Dahu dan Yangjing terkejut mendengar rencana licik yang dijalankan oleh orang bernama Bupun Ongya itu. Keduanya berpikir cepat. Hukoko, kita perlu memberitahu Juwen Aichiji tentang rencana jahat.